Terima kasih Menurut Basuki, ia akan rapat evaluasi terlebih dahulu bersama Menko PMK Muhajir Effendi pada Rabu 18 September 2024 hari ini. Ia pun mengungkapkan bahwa Menko Radito Ariel Tijo juga akan menghadiri rapat tersebut. Basuki mengatakan bahwa rapat ini sebagai persiapan evaluasi pelaksanaan Pond Aceh Sumut bersama Presiden Jokowi mendatang. Dalam kesempatan itu, Basuki menekankan bahwa tidak semua venue Pond Aceh mengalami kerusakan. Pasalnya dari 18 venue, hanya satu yang rusak hingga atapnya Ambro. Terkait hal ini, Basuki telah mengerahkan Komite Gamanan Konstruksi atau K3 untuk melakukan investigasi ke Aceh. Diketahui sebelumnya, atap cabang olahraga menembak Pond Aceh Sumut di Aceh Besar mendadak Ambro. Dalam video yang beredar, awalnya sejumlah atlet dan staff merekam kondisi dalam bangunan yang bocor tersebut. Namun tiba-tiba atap venue roboh dan jatuh bersamaan dengan air hujan hingga sejumlah atlet dan staff berteriak-teriak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!